Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Autoproject, balik lagi sama Asya di sini. Hari ini Asya akan review mengenai MatGuard untuk New Expander, seperti itu. Nah, MatGuard ini fungsinya apa sih? Kalian harus tahu bahwa MatGuard itu mampu melindungi mobil kalian dari cipratan-cipratan kerikil atau cipratan-cipratan jalanan becek biar nggak langsung kena ke bodi kalian, jadi nggak gampang lecet juga, nggak gampang bopeng-bopeng, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam, sebelum kita unboxing, kita mau review packaging luarnya dulu, oke? Jadi, pada saat sahabat Oto semua beli MatGuard dari Autoproject, kalian akan dapat satu kotak seperti ini, segitu ini. Nah, di kotak ini udah ada poin-poin penting. Poin-poin penting ini adalah fungsi dari MatGuard itu tersendiri. Yang pertama ada elastic material, terus ada easy to install, stylish design, OM look, dan durable, seperti itu. Nah, jangan sampai kecelek, dapat yang abal-abal, karena pada saat kalian beli ini, di sini ada tulisannya Autoproject, terus ada Autoproject juga, ada Autoproject juga, terus di sini juga ada tulisan untuk mobil apanya, untuk jenis mobilnya, seperti itu. Dan di sini ada menjelaskan si produknya, ini tuh apa, yaitu MatGuard, seperti itu. Tuh, oke, kita langsung, oh iya, lupa. Nah, di sini juga ada barcode, nah, barcode ini untuk kalian langsung nyambung ke aplikasi Autoproject, seperti itu, ada untuk iOS dan ada untuk Android juga. Oke, langsung kita masuk aja ke produknya. Oke, sahabat Oto, pada saat kalian beli MatGuard tadi, di dalam kotaknya itu, kalian langsung dapet empat jenis MatGuard ini, jadi udah sepaket untuk satu mobil New Expandernya, seperti itu. Nah, jadi pada saat kalian buka plastiknya, ini dua biji, oke, dan di sini ada dua lagi nih. Nih, ada dua lagi. Gitu, nah, di sini udah tersedia untuk depan, dan belakang, kiri, dan kanan. Nah, cuman, sahabat Oto gak usah pusing-pusing lagi untuk nentuin kira-kira mana bagian depan, mana bagian belakang. Karena dari setiap produk yang kalian dapet ini, keempat ini, di sini ada tulisannya atau ada kodenya sih lebih tepatnya, yaitu RR, contoh ya, kalau RR ini adalah rear right, itu artinya belakang kanan, seperti itu. Nah, kalau yang ini RL, yaitu rear left, berarti belakang kiri, gitu. Dan selanjutnya, kalau yang ini nih, FL, kalau FL itu adalah front left, berarti depan kiri, seperti itu. Oke, sahabat Oto gak usah khawatir juga, kalau si mudguard ini gampang patah atau nanti kena batu, langsung patah, segala macam, gak usah khawatir. Karena dia elastis banget nih, sahabat Oto, tuh. Gak cuman satu yang elastis, semuanya elastis. Jadi, merupakan tukuk-tukuk kayak gimana pun, dia tetap elastis, gak akan patah juga, tuh. Seperti itu. Jadi, gak bikin mobil kalian lecet, pertama. Kedua, setiap kerikil atau kotoran atau benda-benda yang tajam atau benda-benda yang keras kena ke mobil kalian, dia langsung mampu menahan atau menangkisnya. Jadi, gak langsung kena ke bodi mobil kalian. Jadi, mobil kalian juga aman dari goresan-goresan dan bopeng-bopeng. Gak bikin mobil kalian jadi jelek juga, seperti itu. Oke, sahabat Oto, kalau kalian mau tahu nih, gimana sih mudguard ini kalau dipasang di New Expander kalian, tinggal di-check aja ke video ini. Oke, sahabat Oto, untuk kalian mau pasang mudguard ini tapi bingung cara pasang sendirinya, takut-salah, takut ini, takut itu, kalian bisa langsung datang ke Oto Project Garage. Oto Project Garage ini ada di Sedayu Square, Blok I, nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk kalian misalnya yang jauh, aduh ke Cengkareng atau apa, jauh segala macem, kalian gak usah khawatir karena Oto Project juga ngasih kalian layanan home service, yaitu Oto Project Tauberes, seperti itu. Jadi, nanti mekanik kita yang akan datang langsung ke rumah kalian untuk kasihin mudguard-nya atau masangin aksesoris lainnya. Dan udah, kalian tinggal Tauberes aja. Oke, untuk semua sahabat Oto yang mau beli aksesoris Oto Project lainnya, kalian bisa beli langsung di Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Gampang banget, keyword-nya kalian tinggal cari Oto Project aja. Nah, disitu langsung keluar Oto Project, official store-nya. Oke, untuk kalian semua, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Oto Project, at Oto Project, karena disitu akan ada info-info menarik mengenai otomotif-otomotif gitu, yang lucu-lucu dan yang serius-serius juga. Dan kalian jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Oto Project. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oto Project bikin mobil atau keren? Dan dadah!